Oke, berarti desa Hanjeli ini ya Pak yang bukan hanya sekedar untuk wisata ya, tapi juga bisa untuk edukasi. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! 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 makan bubur dan adri mari kita santap buburnya kita coba bu kalau bikin bubur ini gimana caranya? gampang ini kalau bikin bubur belasan dicuci sampai bersih lalu direndam sehari semalam atau semalam juga gak apa-apa langsung direbus jadi itu rasanya kenyal-kenyal gitu kalau di dadak itu agak keras oh berarti ini mas dadakan ya bu? iya ini dadakan tapi kalau ikan dadakan ini juga enak ya mantap ya nama Hanjeli selalu mantap bikin dodol mantap bikin ranginang mantap apalagi buburnya nanti mas cobain dodol sama ranginang boleh nah tapi Pak Asep kan ini kan saya sudah sering lihat ya nonton di youtube dan di media-media yang lain bahwasannya desa Hanjeli ini sudah melalang buana ya keluar-luar terkenalnya ada gak sih Pak apresiasi gitu ataupun penghargaan-penghargaan dari intansi tertentu atau dari pemerintah seperti itu? Alhamdulillah kita mungkin lebih dari 20 penghargaan yang sudah kita dapat yang lumayan prestisius yang pertama itu saya dapat raksa-prasada di bawah Kalpataru tapi levelnya tingkat provinsi kita juga dapat penghargaan juara 1 klub pertahanan tangan di provinsi Jawa Barat masuk juara 1 juga Cari Tewood dari Ajkiya kemarin kita dapat dari Magpas Tourism dua penghargaan sekaligus SDGs dan Yot terus terakhir kita dapat dari juara 1 juga Opos tingkat kepentingan bumi dari lewat Kemendikbud terakhir saya masuk juga di Kik Endi Alhamdulillah dua minggu kebelakang kita dapat juara umum ketiga kategori desa wisata rintisan dari Kemenparekrab tingkat nasional Alhamdulillah Alhamdulillah itu yang saya tonton kemarin siap ada Pak Sadi Unung ya betul luar biasa banget ya desa wisata Hanjeli ini jadi bukan hanya desa wisata aja gitu tapi ini tuh dalem loh sebenernya ada mana-mana kalau kalian gali ini seminggu mbak kelar siap enggak kelar seminggu juga segini saya nanya baru sekitar ini aja sahabat ya belum ke proses dari awal jadi ada berapa tadi pak? dua puluh penghargaan dan itu bukan penghargaan pianggam biasa ya tapi juga udah seprovinsi ya Pak ya tingkat kabupaten bahkan tingkat nasional tingkat nasional itu luar biasa banget ya ini sebenernya luar biasa Pak Asep ya ini bisa menjadi motivasi bagi para generasi muda sebenernya untuk menjadi besar itu enggak harus dari yang besar ya Pak ya betul dari hal-hal sepele ini ini modalnya Hanjeli loh betul Hanjeli yang orang banyak yang enggak tahu yang awam tapi bisa besar sebesar ini luar biasa banget ya Pak Asep ya oke mungkin untuk sementara ini pertanyaan saya segitu dulu ya Pak Asep ya siap karena ada suatu hal yang ingin saya kerjakan lagi saya lanjutkan lagi begitu terima kasih atas waktunya ya Pak Asep ya oke mudah-mudahan wisata Hanjeli ini tetap menjadi motivasi tetap menjadi contoh untuk para pemuda-pemuda yang ada di desa ataupun khususnya di daerah Jampang ini ya tetap semangat ya Pak Asep siap terima kasih 1 mungkin video kita sama Pak Asep sampai disini dulu terima kasih atas waktunya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati